Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan saat ini teman-teman Sar, Alhamdulillah saat ini kita kedatangan tamu dari Puslat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Yaitu Bapak Budi Peritno, Sarjana Teknik Dan juga selaku widya suara di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Dan selamat datang Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu kebanggaan besar Bapak bisa hadir untuk berbagi sama teman-teman Sar yang saat ini cukup banyak pertanyaan tentang Basarnas Oke Bapak, Bapak bergabung di Basarnas tahun berapa Pak? Ya, terima kasih, salam kenal Saya Budi Peritno dari Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Basarnas Saya bergabung di Basarnas tahun 1998 Kurang lebih 25 tahun yang lalu Cukup lama Yang luar biasa Tapi masih muda Bapak Masih gaga-gaganya Badan masih oke Baby face ya Siap Oleraga lancar Pak? Alhamdulillah, saya sangat bentuk atlet kampung ya Senang banyak olahraga Padat jadwal saya olahraga Pemurus olahraga di Kantor Pusat Basarnas Koordinat olahraga dan seks seni budaya Korpri Pusat Basarnas Seperti itu Pak Bapak punya banyak juga tugas di selengurus ini Latihan-latihan ini ya Pak Siap Dan satu Pak pertanyaan kami Itu kami melihat di IG Atau di Youtube Kegiatan-kegiatan Kantor Sambangasar Itu ada selihat Kegiatan-kegiatan pelatihan instruktor ya Betul Tujuannya apa itu Pak? Terima kasih Kegiatan ini untuk angkatan yang ke-24 Tahun 2024 Angkatan ke-24 Sudah angkatan ke sekian kali Kenapa kita pilih di wilayah Sulawati Selatan khususnya Untuk menggabar Instan-instan sarih Basarnas internal Dalam rangka peningkatan kompetensi Di bidang teknik mengajar Makanya dikatan instruktor Di satu sisi Kami punya program ke depan Pandi Kita menyiapkan Tenaga-tenaga pengajar Yang bisa meng-cover Untuk men-trafis knowledge Sumber daya manusia Penyakit tolongan eksternal khususnya Untuk di wilayah Timur Seperti itu Luar biasa Ini teman-teman Sar Ternyata ini Semuanya Pegawai Basarnas ya Untuk internal Dari beberapa kantor itu Pak? Kurang lebih dari 24 kantor Sar 24 kantor Sar Dengan 24 peserta Di tahun 2024 Gebrakan yang sangat besar Yang dilakukan Teman-teman puslat ini 24 peserta Tahun 2024 Dan Untuk Dua minggu lamanya Dua minggu 169 jam 100 Cukup lama ya Pak Cukup lama Berarti dapat sertifikat ya Pak? Jelas Bukan keterangannya Jelas outputnya adalah sertifikat Siap Siap Jadi nanti ya Teman-teman instruktor ini Bapak pilih sudah pulang di Amanah Sudah pulang di kantor masing-masing Itu berbagi lagi Ya Berbagi cara mengajak Meskipun itu Hanya berbagi untuk Teman-teman kan Biasa melakukan Pengajaran-pengajaran Di potensi-potensi Di sini Dan yang kedua juga Pak Itu banyak juga pertanyaan Dari teman-teman Ngopi Kita kan sering Atau kita ngopi dulu Pak? Ada yang disiapin ya? Ini kopi Tanah Tura aja Pak Kas Tanah Tura aja? Wah Nice nih kayaknya Enak nih dari aromanya ya Izin Bapak Oh iya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Cheese ya Cheese Kalau Pak Maxi Kalau sudah minum ini Saya lalu bilang Masipa Apa itu? Masipa itu Enak Oh masipa Basa Basa bugis Masipa Basa bugis Masipa Itu juga Pak Eh Katanya Ya di Maros ini Dinda akan ada Pusat pelatihan Pusat pelatihan Dari Badan Nasional Pencernaan Dan Pertolongan Apa benar Seperti itu Pak? Ya Good news bagi Insansar di Soloti Selatan Khususnya Umumnya bagi Wilayah Indonesia Timur Kami dari Kantor Pusat Basarnas Akan membangun Dalam Waktu Tahun ini Secara bertahap Balai Pendidikan Dan Pelatihan Yang tepatnya Di Desa Pantubulu Ya Kabupaten Talatala Di Kabupaten Di Kabupaten Maros Luas tanah Seluruh Luas 10 hektare Terima kasih Kepada pemerintah Daerah Kabupaten Maros Kepada tokoh-tokoh Masyarakat yang ada di sana Kita sudah diberikan Fasilitas yang begitu Istimewa Ini bukan amanah Tengdiri Dari sini Kita akan tingkatkan Kompetensi Pandir Kompetensi Insansar Baik di Internal Kantor Besar Yang ada di Basarnas Wilayah Wilayah Basarnas Maupun Untuk Potensi Potensiar yang ada di Sulawesi Selatan Umumnya Dan Wilayah Timur Pada khususnya Selain pegawai Pegawai Basarnas itu Kita juga bisa Contoh Contoh hal Di Sulawesi Selatan ini Ada Seperti perusahaan-perusahaan Oh ya Contoh Kita tidak sebut merek ya Di ada perusahaan ini Berbagi dari tambang Dari ini Dari ini Dari itu Apakah boleh Untuk mengambil Sertifikasi SAR itu Kan terkhusus Biasa Dia selalu Bermain HAR Itu kan Yang penting CC SAR Dia masalah Kecelakan-kecelakan Kerja Apakah seperti itu Bisa Untuk mendapatkan Sertifikat itu Bisa tidak Dari Kalangan umum Untuk Kalau Istilah kerennya sih Kalau di instansi-instansi itu PNBP ya Oh ya Bisa ya Pak Seperti itu Ya Apakah Basarnas Sudah menuju PNBP juga Atau seperti apa Iya Itu sangat Dimungkinkan ya Kita Sangat membutuhkan Korabulasi Antara Kita instansar Pemerintah Dengan potensi-potensar Di sana Sentral pelatihan Teknik Maupun Administrasi Yang ada di Selawati Selatan Kami mengajak Seluruh Instansar Baik dari Pusat Kalangan Sifitas Akademisi Dari Pemerintah daerah Untuk sama-sama Berlatih di Basarnas Khususnya di Balai Dikrat Maros Untuk wilayah Timur Salah satu Program unggulan Kami juga Bahwa Basarnas Itu mempunyai Program Namanya Penghasilan Negara Bukan Pajak Penghasilan Negara Bukan Pajak Itu Ada nanti bisa Pak Andi sendiri Kantor Samarkasar Mempublikasikan Men-share Kepada potensi yang ada di sini Untuk terlibat Ikut Dalam pelatihan-pelatihan Yang telah kami siapkan Paket-paket pelatihan Ada jenis Macamnya Tinggal nanti dipilih Teman-teman instansar Nanti bisa langsung hubungi kami Di Kantor Pusat Maupun Kantor Samarkasar Selaku Wilayah tugasnya Di Kantor Di Kabupaten Maros Seperti itu Pak Andi Terima kasih Bapak Oke Teman-teman sahar Satu terhubusan besar Yang dilakukan saat ini Basarnas Saat ini Melakukan Mencoba untuk Satu terhubusan Yang Pertama Di Indonesia Timur Yaitu terbangunnya Balai Diklat Yang dimana itu Di Desa Talat-Talat Kecematan Tompobulu Kabupaten Maros Dan Tadi sudah Terima kasih Bapak Pemerintah setempat Terkhusus untuk Provinsi Solusi Selatan Dan Kabupaten Maros Dan toko-toko Masyarakat Yang ada di Tompobulu Yang Sangat Men-support Kegiatan-kegiatan ini Dan Selain itu Sekarang PNBP juga sudah Di Basarnas Mudah-mudahan Lewat PNBP ini Kita bisa Menjalin silaturahim Dan juga Bisa Sama-sama Kita belajar Sar Untuk Menyamakan Persepsi Karena ini masalah Nyawa Teman-teman Sar Kita untuk Menyelamatkan Nyawa itu Kita harus Dibekali Dengan ilmu-ilmu Sar yang Betul-betul Sesuai dengan SOP Seperti itu Betul Setuju Karena ini Dengan sampai kita Menolong Malah menambah Para Jadi harus Betul-betul Kita sesuai dengan SOP Seperti itu Dan Basarnas juga Membutuhkan Potensi-potensi Yang ada Supaya bisa kita Berkalibasi Bisa Sama-sama Dalam Misi-misi Kemenusiaan Kita tidak Menginginkan Adanya Kecelakaan Atau seperti apa Tapi kita Mempersiapkan Diri Karena Yang namanya Kecelakaan itu Tidak ada yang bisa Memperkirakan Seperti itu Satu lagi Bapak Sebelum Kegiatan tadi ini Saya lihat PCP-nya Bapak Ternyata Kegiatan-kegiatan Bapak itu Banyak yang Di luar negeri juga Ya Ya Kemarin Kalau tidak salah Minggu yang lalu Itu Bapak ke Malaysia Dimana ya Itu Kegiatan apa itu Kebetulan Saya sudah Beberapa kali Mengunjungi Negara-negara Luar ya Eropa Asia Bahkan Negara Amerika Nah Terakhir Selama Empat hari Kami Ada namanya SAR Regional Workshop Itu diikut Ke Kurang lebih Tujuh negara Asia Ada Malaysia Vietnam Thailand Indonesia Jepan Ada juga Dari Korea Yang di Yang di Create oleh US Coast Guard Tentang mekanisme Bagaimana Pelaksanaan operasi SAR Yang ada di setiap negara Disitu Terpang-pang jelas Seri ilmu Seri Pengetahuan Dan mekanisme Pelaksanaan operasi SAR Yang besalah Kecil dan besar Saling Mentransfer Apa yang Diimplementasikan Teknologi Diimplementasikan Teori-teori Di lapangan Dan yang paling penting Adalah Upgrade teknologi Ternyata Di negara-negara luar Sudah Sangat Kental Diterapkannya Teknologi-teknologi Dalam pelaksanaan Operasi SAR Seperti itu Pak Andi Oke Oke Bapak Ada pesan-pesan Sebelum kita tutup Untuk teman-teman SAR Yang berada Dimanapun Dan Semoga Teman-teman SAR Bisa Apa Lebih aktif lagi Dalam pelaksanaan Misi-misi kemanusiaan Terima kasih Ya Sedikit Closing speed Dari saya Terima kasih Pada teman-teman Instan Sulawesi Selatan Khususnya Yang Bahu-membahu Kolaborasi Membantu Tugas kami Pesan saya Seperti Orang yang diberi Wenang Terkait peningkatan Kompetensi Di bidang SAR Tingkatkan kompetensi Kalian Jangan Berbuat nekat Ketika Tidak Memiliki Skill Ilmu Untuk melaksana Pertolongan Harap dipikir ulang Kita tidak menginginkan Menambah korban Ketika Korban sudah Terjadi Itu yang sangat Disayangkan Satu lagi hal Yang pasti Kekompakan Personil Di lapangan Sangat Dikedepankan Hilangkan ego Sektoral Kita semua Membawa Satu bendera Yaitu Misi kemanusiaan Search and rescue Semoga Usaha Surah kita bersama Kami dari Instansi pemerintah Basana Teman-teman dari Instansi yang lain Maupun Nugresi masyarakat Semoga Kegiatan ini Menjadi ladang Amal bagi kita Semua Demikian Amin Salam Quick responser Satu jiwa Satu rasa Afiknam Jagat Samagram Terima kasih Kami Kami Selaku dari Kegiatan podcast Puang Utang Sangat berterima kasih Bapak Mudah-mudahan Podcast ini Kita bisa Sebalaskan Untuk satu Pemberitaan yang Positif Untuk masyarakat-masyarakat Yang ada Di Indonesia Terkhususnya Di Sulawesi Selatan Wassalam Salam Aki Pada Salama Selamat Selamat